Salam saudara, jumpa lagi dengan saya Henra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan sekaligus motivasi buat kehidupan kita semuanya. Saudara, seringkali orang bertanya, susah sekali untuk menjadi seorang yang menginjili orang lain? Atau susah sekali hidup kita untuk bisa menjadi orang yang bisa membawa orang kepada Yesus Kristus Tuhan dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tentu pasti untuk menjadi orang-orang yang bisa menginjil biasanya orang berpikir bahwa dia harus sekolah Alkitab dulu atau sekolah teologi sehingga dia punya dasar untuk bisa menjadi seorang penginjil. Saudara, saya mau katakan bahwa untuk menjadi seorang penginjil, untuk menjadi seorang yang bisa memberitakan tentang Yesus tidak harus saudara, harus sekolah Alkitab ataupun sekolah teologi saudara. Walaupun itu tidak salah saudara, saya pun juga sekolah teologi, sekolah Alkitab saudara. Tetapi yang saya mau katakan buat kita bahwa kenapa susah sekali untuk orang bisa membawa Tuhan, membawa nama Tuhan dalam hidupnya kepada orang lain? Bahkan saya mau katakan bahwa jangankan membawa orang kepada Tuhan untuk mengenal Yesus, membawa orang lain gereja kita saja, orang yang berbeda dari gereja untuk datang ke gereja kita sangat susah. Karena mereka berpikir bahwa mereka punya gereja sendiri. Apalagi membawa orang untuk membaca kitab suci kita, untuk bisa kita mengenalkan tentang pribadi Yesus. Saudara, ini mungkin bisa jadi perlindungan kita ada sebuah ilustrasi saudara. Nah, saudara kalau saya ilustrasikan antara dua hal, antara narkoba dengan Alkitab saudara, atau kitab suci kita, firman Tuhan. Nah, saudara tahu narkoba itu adalah sesuatu yang membunuh. Narkoba itu merugikan, bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya hancur hidupnya, hancur rumah tangganya, hancur pekerjanya, hancur masa depannya karena narkoba. Yang artinya narkoba itu merugikan, membunuh, bahkan mahal saudara. Bahkan banyak orang yang akhirnya hancur hidupnya, karena hancur ekonominya, karena narkoba itu. Saya juga pernah untuk menjadi seorang sukarelawan untuk menangani residen narkoba, saudara. Saya melihat ada seorang pasien saya waktu itu, dia seorang pegawai bank. Dan seminggu dia bisa habiskan 60 juta untuk pemakai sabu-sabu, saudara. Saudara, saya katakan bahwa kenapa bisa seperti itu? Nah, narkoba begitu mahal. Membunuh, merusak, membinasakan, saudara. Tetapi dibandingkan dengan Alkitab, Alkitab itu menyelamatkan, memberi damai sejahtera, memulihkan, bahkan di situ ada berita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi masalahnya adalah kenapa justru Alkitab yang adalah gratis, tidak dibeli, memberikan dampak yang positif buat setiap orang yang membaca firman dan mengaplikasikannya ketimbang narkoba. Tapi justru kenapa narkoba yang lebih laku, saudara. Ada apa dengan Alkitab sehingga tidak laku? Saudara, saya mau katakan bahwa kalau sebuah produk yang bermutu, yang bagus, yang berkualitas, tapi tidak laku-laku. Yang salah bukan pabriknya, saudara. Yang salah tentu adalah marketingnya. Cara mungkin dia memasarkan, cara dia menawarkan kepada konsumen atau customer itu mungkin kurang menarik. Sehingga orang-orang tidak berniat atau tidak punya minat untuk membeli produk tersebut, walaupun itu berkualitas. Nah, Alkitab itu produk surga, produk yang berkualitas karena Alkitab adalah firmannya dan Tuhan sendiri. Tapi kenapa justru orang lebih tertarik sesuatu yang membunuh dan membinasakan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita para gereja Tuhan hari-hari sekarang ini. Kalau sebuah produk itu tidak laku, maka marketingnya pasti yang salah. Nah, produk Alkitab, produk firman Tuhan itu produk berkualitas dan marketingnya adalah gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berarti ada yang salah dengan gereja Tuhan hari-hari sekarang ini, sehingga Alkitab itu tidak diminati oleh setiap orang. Bahkan Alkitab tidak membawa dampak yang benar, yang baik bagi banyak orang, saudara. Nah, artinya kita harus intropeksi diri kita. Apakah gereja kita selama ini, apakah kita sudah menjadi gereja yang terbuka bagi semua orang? Saudara, gampang sekali. Gampang sekali untuk menarik orang untuk hal-hal yang jahat, saudara. Tapi susah sekali untuk menarik orang untuk datang untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan mengenalkan Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Itu sebabnya, saya mau katakan bahwa kita memang susah untuk menarik orang untuk datang ke gereja kita. Kita mungkin susah untuk membuat orang bisa membaca Alkitab kita. Tapi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab memberikan solusi buat kita. Ketika gereja Tuhan mengalami pemulihan dan perubahan dari sikap hidup mereka, perubahan itu datang dari hidup kita lewat karakter mental kita, spiritual kita, maka kita akan menjadi gereja yang terbuka. Alkitab berkata, kamulah surat-surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang mungkin tidak akan bisa membaca firman Tuhan secara tertulis di dalam Alkitab kita. Tapi, kalau firman itu kita aplikasikan dan kita hidupi dalam hidup kita, maka kita akan menjadi firman yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang. Sehingga, orang tidak perlu ke gereja untuk mengenal Yesus. Orang tidak perlu membaca Alkitab untuk mengenal Yesus. Untuk pertama kali untuk mereka mengenal Yesus, lewat hidup kita sebagai gerejanya. Lewat cara kita memperlakukan orang lain, cara kita berkata-kata dengan orang lain, cara kita mungkin mengasihi orang lain, atau cara kita mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab kita di kantor dan di manapun kita berada, itu merupakan sebuah nilai place untuk membuat orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat lewat karakter hidup saudara saya. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, Berubahlah oleh pembaruan bodimu, sehingga kita bisa membedakan apa yang baik, yang sempurna, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara saya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, karena kita tidak hidup di dalam Tuhan, saudara. Hidup di dalam Tuhan bukan cuma sekedar rajin ke gereja, tapi hidup di dalam Tuhan adalah menghidupi setiap kebenaran-kebenaran yang sudah tertulis dalam firmannya, saudara. Jadi, saudara-saudara Tuhan, jadilah gereja yang bisa terbuka, bukan cuma sekedar menjadi gereja yang open door pada pintu gereja saudara secara gedung, tapi gereja yang terbuka hati saudara untuk bisa menerima setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Jadilah gereja yang jadi berkat buat orang lain. Bukan cuma saudara untuk menjadi show up belaka di dalam pelayanan-pelayanan kita, tetapi mari, dimanapun kita berada, jadilah surat-surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Injil Matius berkata, Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Garam itu akan berfungsi di tengah-tengah tawarnya dunia ini, terang itu akan berfungsi di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Jangan hanya sekedar berkumpul dalam gedung gereja, tapi keluarlah untuk membawa terang dan garam itu, supaya setiap orang bisa menikmati terangmu, sehingga setiap orang bisa mengenal terang itu lewat hidup saudara, yang adalah terang itu sendiri saudara. Jadi, saudara-saudara Tuhan, kebenaran ini biarlah menjadi kekuatan buat kita, bagi para anak-anak muda, engkau bisa menginjil dimanapun kau berada, lewat hidupmu, lewat kasihmu, lewat perkataanmu, lewat tindakanmu. Saudara, God bless you, semoga lewat tayangan ini saudara diberkati dan diserahkan, dan kita bisa menjadi berkat, menjadi terang dimanapun saudara berada. Saudara bisa like dan komen, jika saudara merasa diberkati lewat tayangan video ini, dan saudara jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya, sehingga saudara bisa tetap mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. God bless you, Tuhan memberkati kita semuanya.